Intro Hei 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para pamiarsa warga Sopian Dibareng lagi dengan Aku ayah Sopian Dan istriku yang cantik Bunda cantik wah 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 Dan ditemani juga sekarang dengan Dede Assalamualaikum pemirsa warga Sopian Baik lagi nih sama Bunda cantik Masih membahas yang lagi Trending trending Kali ini bunda ditemani sama Inces nih siapa namanya Oh namanya cenduk Masih kita Mau membahas tentang Baimuang menggugat Cerai Paula Selama hidup saya Saya itu baru Dibilang pulit sama satu orang Dan istri saya istri Sampai bingung Singapura Dibilang pulit sama orang Dalam tugatan Cerai tersebut Baim menjelaskan Baim menjelaskan Kalau Paula Berselingkuh ya Waduh 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 Sampai Heboh nih para netizen Mengkait-kaitkan inisial DS Tapi disini pengacara pun menegaskan Kalau DS yang dimaksud tersebut Bukan di Maseto ya Ini hanya Karang-karangan netizen katanya Dan di dalam Berita ini juga Pengacara menjelaskan Tidak ada keluar kata-kata Di Maseto ya Cuma inisial aja DS Tapi karena netizen yang menerka-nerka DS itu siapa Wow Kita jadi makin penasaran ya Apakah ada buktinya Dan Berita selanjutnya seperti apa Kita lihat ya Kita tunggu Inisial DS Ini siapa nih Persyaraian antara Pak Imwong dan Paula Verhoeven Berbagai spekulasi muncul di kalangan netizen Salah satu yang ramai dibicarakan Adalah dugaan perselengkuhan Paula Dengan Dimas Seto Aktor yang sudah cukup lama dikenal Di dunia hiburan Indonesia Isu ini berkembang cepat di media sosial Membuat banyak orang bertanya-tanya Tentang kebenerannya Pengacara Pak Imwong Bahmi Bahmit Akhirnya Dalam gugatan cerai ini Pak Imwong juga meminta Hak asuh kedua belah Eh kedua anak mereka ya Yaitu Keanu dan Kenjo Tapi disini Sebagai pihak tergugat Paula Verhoeven pun belum Menanggapi Gugatan cerai sebut Maksudnya tidak ada Klarifikasi apa-apa Kita tunggu aja ya Dari paulanya Seperti apa nih Ya pernikahan mereka Akan dimulai pada Juli 2018 Dari pernikahan tersebut Ada di Karunen Dua Putra Yang tadi dibilang Sama Buntokia Notiger Wong Dan kemudian Kenjoel Daglo Wong Ya Dalam Berbagai nama Salah kritik Termasuk di Masa itu Ini menyebabkan Dirinya Pak Imwong Klarifikasi isup Aku tuh sempat Berikin gini Sempet kadang-kadang Kita itu Menjadi ibu rumah tangan Itu gak mudah Berat Berat Tapi sadar gak Kita semua Duh suka Mengendahkan Atau melihat Sembilan Ibu rumah tangan Iya Oh Mandi rumah Karena aku ada Di masa Memang Maksudnya Selama suami Aku support Pasangan aku support Itu aku akan Berkarir Tapi kalau misalnya Pasangan aku bilang Keputu fokus aja Sama keluarga Aku pasangan aku Tapi ada momen Misalnya kemarin Kita Kayak Corona Apa ya Di rumah Ada momen Aku fokus sama Keluarga aku Itu Karunen itu Kayak rasa healing Gitu Jadi 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 Jangan pernah Merendahkan Pekerjaan Ibu rumah tangan Itu sesuatu yang Berdedikasi tinggi Gitu Karena Mendidik anak Terus kita harus punya Kesehatan mental yang waras Itu yang selalu Karena Ketuk dodo-donya Kayak ngerenge Jadi Sebenarnya Buat aku Itu Enggak mudah Sampai hari ini Sampai hari ini pun Kalau aku lihat Jadi komentar Netizen ya Di Instagramnya Baimu Sampai 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 Di kolom Komentar Instagramnya Misalnya Sampai 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 Sampaikan juga oleh pengacaranya, penggarmakan penyelamatan gitu. Ini dibuktikan saja nanti di pengadilan. Saya lebih konsen sebagai seorang pengawat dari peruk kembun. Berbesar hatilah untuk bisa menerima kecualangan itu sebagai anak kerajaan belian gitu. Jadi, berikan waktu untuk... Pempermohonan tersebut, Mbak Im mengajukan hak asuh atas kedua anaknya. Tapi sebenarnya kan baru hak asuh pengajuan ya. Jadi, mengikutan kuat dan cerai dan hak asuh anak pemohon dapat diberikan izin mengunjungi tetap ke istrinya. Pemohonan juga meminta untuk menjadi pengasuh anak dari termohon. Begitu para pamiarsa warga Sopian. Itu dari masalah hak asuh anak. Kemudian, Mbak Im dibilangin, Mbak Im lelaki yang pelit gitu kan. Seberapa pelit sih kalau seorang lelaki, kalau kita dalam Islam memilih seorang lelaki itu kan selain dia agamanya bagus ya. Alaknya dong karena agama bagus itu pasti alaknya bagus gitu kan. Seperti itu. Mbak Im juga udah jelaskan disini bahwa anak daripada siapa? Keluarga ya? Keluarga dari Paula Perhoeven itu di backup pool. Maksudnya, tanggungan dari orang tuanya Paula sama adek-adeknya dibiayai sama Mbak Im ya selama ini? Iya, begitu ya. Sampai dibikinin konten Youtube, sampai gajinya Paula nggak diambil. Mbak Im gajinya dimasukin ke perusahaan. Maksudnya, punya Paula ya Paula gitu. Nggak ngambil spesial pun Mbak Im. Uangnya Mbak Im dimasukin ke perusahaan dan digagih sama perusahaan. Kita tunggu saja deh pemirsa ya. Klarifikasi selanjutnya. Dan sidang cerai pun kan belum ya, masih nanti tanggal 23 Oktober mendatang. Iya, akhirul kata kami warga Sofian mengucapkan banyak terima kasih sudah berkunjung ke channel kecil ini. Ngebahas semua tentang perkara-perkara yang berdimensi cinta dan asmara. Yang mabuk cinta ataupun yang... Mbak Bikin ribut emang gak urusan cinta. Aku mencintaimu. Gimana bun? Ya udah deh pemirsa warga Sofian. Jangan lupa ya. Like, komen, subscribe-nya ditunggu. Kita tunggu kabar berita yang trending selanjutnya. Terima kasih. Salam warga Sofian. Warga Sofian sejak 2022 vlog, drama, food, game. Semuanya ada di warga Sofian. Warga Sofian konten keluarga, potret keluarga sederhana. Betul begitu? Betul, 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 betul. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya. Ditunggu pemirsa warga Sofian. Terima kasih atas dukungannya. Kalau gak ngedukung, ayah marah. Jangan lupa ya, like, subscribe, komen, share-nya. So 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 la So 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 la di do So 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 la